Halo, halo! Hai, 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 halo! Sekarang JalanTikus mau bagi tips penting nih buat kamu. Tips kali ini adalah... Eh, tenang-tenang! Ini bukan tips soal peloncuran junior, tawuran, apalagi klitik. Kali ini, kita mau bagiin tips tentang 4 hal yang dilarang saat ngecas HP. Check it out! Pertama, jangan tunggu hingga 0%. Iya, meski sesibuk apapun kamu, jangan lupa untuk ngecas HP ketika baterai sudah menunjukkan angka 30%. Karena kalau kamu tunggu sampai 0% baru ngecas, itu akan menurunkan performa baterainya. Ya, HP lo kan tinggal 30% baterainya. Harus langsung dicas tau biar nggak rusak. Kedua, jangan ngecas sambil ditinggal. Jangan, pokoknya jangan! Karena kalau ngecas sambil ditinggal, akibatnya HP akan terus-terusan diisi daya dan akhirnya kelebihan kapasitas. Kalau udah gitu, bisa meledak lho HP-nya. Sis, bangun, Sis! Ih, gue cabut ya. Gak bagus, ditinggal tidur ngecas mah. Udah ya, duluan. Ketiga, jangan ngecas di atas kasur atau tempat empuk. Sis, pindah Sis! Eh, apaan sih? Lo kalau ngecas, jangan di atas tempat yang empuk. Bukan elunya Sis, tapi HP-nya. Kalau lagi dicas, jangan taruh HP di tempat yang empuk kayak sofa atau kasur. Karena bisa menambah panas HP ketika lagi diisi. Yaudah, nggak jadi deh. Udah! Terakhir nih, jangan ngecas pake charger bajakan. Karena spesifikasi chargeran KW biasanya nggak sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, demikian tips kali ini. Boleh sharing kok kalau ada masukan. Jangan lupa subscribe-nya ya! Terima kasih telah menonton!